Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas semua momen di mana Takemichi Hanagaki sang MC menangis. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelumnya kami membuat video ini karena si MC yaitu Takemichi memang sering nangis dan bahkan hampir setiap episodenya. Dan mari kita bahas. 1. Menangis karena sepupu. Ya, saat itu Takemichi masih kecil yang di mana dibuat menangis oleh sepupunya yaitu Masaru. Kemungkinan tidak diizinkan naik sepeda. 2. Dihajar oleh sekelompok geng. Ya, saat itu Takemichi menangis karena habis diajar oleh gengnya Kiyomasa. Ia menangis karena kesakitan habis dipukul. 3. Menangis karena Tachibana Hinata. Ya, saat itu Takemichi menemui pacarnya dan ketika melihatnya, ia tiba-tiba menangis. Dan entah alasan apa ia menangis, Takemichi sendiri juga tidak tahu. 4. Takemichi menangis saat meninggalkan Hina. Yang kemungkinan saat itu terharu bisa bertemu pacarnya yang telah mati di masa depan. 5. Menangis saat digebukin oleh Kiyomasa. Ya, saat itu Takemichi menanyakan tentang Meiki dan juga Kisaki pada Kiyomasa. Dan membuatnya marah. Hingga akhirnya pun Takemichi diancam oleh Kiyomasa dan membuat dirinya menangis ketakutan. Bahkan di hari itu Takemichi pulang dengan wajah babak belur. 6. Menangis saat melawan Kiyomasa dalam pertarungan sabung. Ya, Takemichi lagi-lagi menangis yang dimana mungkin ia sudah menerima banyak pukulan. Plus ia juga mengingat pacarnya yaitu Tachibana Hinata. 7. Menangis karena membayangkan dirinya jadi budaknya Maiki. 8. Menangis karena baru saja kembali ke masa depan. Akibat berjawat tangan dengan Naoto secara tidak sadar. Yang membuat Takemichi sangat jengkel kepada Naoto. 9. Menangis karena tidak terima wawah sahabatnya yaitu Akun sudah berubah. 10. Menangis karena melihat kematian sahabatnya yaitu Akun yang baru saja mati bunuh diri. 11. Menangis karena rasa frustasinya akibat kematian Hina, Draken dan Akun yang tak bisa ia selamatkan. 12. Menangis karena ketakutan akan pacarnya Hina yang memukulnya akibat ia baru saja berduaan dengan Emma. 13. Menangis karena mencoba memohon pada Maiki untuk menghentikan penyerangannya melawan Mobius karena hanya menyebabkan masalah pada Toman. 14. Menangis karena Draken baru saja menghancurkan puzzle-nya yang sudah ia susun selama 3 hari. Untung saja Draken yang menghancurkannya karena Takemichi tak berani protes. 15. Menangis karena barang-barang masa kecilnya dirusak oleh Draken dan juga Maiki akibat pertengkaran mereka. 16. Menangis karena tak bisa menghentikan perselisihan antara Draken dan Maiki yang membuatnya frustasi dan mengeluarkan kata-kata bijak. 17. Menangis karena ia lagi-lagi digebukin oleh gengnya Kiyomasa sampai disuruh bertekuk lutut dan meminta maaf. 18. Menangis di hadapan pacarnya yaitu Hina karena sadar diri ia tak sekuat Maiki dan tak bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatannya. Bahkan melanjutkan tangisannya saat Hina memberinya semangat. 19. Menangis karena baru saja ia melihat Draken kena tusuk dan tergeletak di tanah yang membuatnya saat itu panik dan merasa sedih atas kondisi Draken. 20. Menangis karena merasa bersalah dan mengutuk dirinya sendiri karena lemah. Akhirnya saat itu ia berteriak untuk menghilangkan semua penyesalannya. 21. Menangis karena terkena pisau pada tangan sebelah kirinya yang saat itu Kiyomasa menancapkannya. Ya jelas ya, Takemichi menangis kesakitan akibat pisau tersebut. 22. Menangis karena saat itu dirinya dan Draken terpojok. Bahkan sampai teman-temannya pun datang, Takemichi masih menangis terharu atas perhatian teman-temannya. 23. Menangis bahagia karena baru saja menerima kabar bahwa Draken masih hidup dan lolos dari operasinya. 24. Menangis bahagia lagi karena berhasil menyelamatkan Draken dan menyatakan bahwa misinya berhasil dan mengubah masa depan. 25. Menangis karena ia baru saja kembali ke masa depan dan melihat akunnya masih hidup dan ia sudah bekerja sebagai penata rambut sesuai mimpinya saat kecil. 26. Menangis haru karena ia baru saja melihat pacarnya yaitu Tachibana Hinata di masa depan yang masih hidup. Artinya saat itu ia berhasil mengubah masa depan. 27. Menangis karena ia mau ditinggal berduaan oleh Naoto. 28. Menangis karena baru saja melihat sahabatnya yaitu akun mati untuk kedua kalinya. 29. Menangis karena ia akan kehilangan orang yang ia cintai yaitu Tachibana Hinata sebelum akhirnya mobilnya meledak. Dan Takemichi berjanji untuk mengubah masa lalu lagi. 30. Menangis hening saat berada di acara pemakaman Tachibana Hinata. 31. Menangis karena baru saja menerima kalung pacarnya yang dimana itu merupakan pemberian hadiahnya di masa lalu. 32. Menangis karena Takemichi marah, sedih dan sekaligus ketakutan saat melihat Kisaki masuk dalam geng Toman saat itu. Bahkan Takemichi langsung meninjonya untuk meluapkan kekesalannya. 33. Menangis karena baru saja melihat wajah akun di masa lalu karena ia baru saja melihat akun mati di masa depan. 34. Menangis sebelum tidur karena baru saja memikirkan perkataan Mikey yang akan membunuhnya jika gagal membawa baji kembali. Artinya Takemichi saat itu menangis ketakutan. 35. Menangis saat baru saja selesai berbicara dengan Bang Draken di lapas. 36. Menangis karena tak bisa membayangkan bagaimana ia akan menyelamatkan Mikey yang saat itu sangat menyedihkan. 36. Menangis ketakutan saat anggota Valhalla ada di hadapannya karena ia sendiri tak yakin dengan kemampuan bertarungnya. 37. Menangis karena baru saja melihat Kisaki sekali lagi yang berhasil menjalankan rencana busuknya. 38. Menangis karena ia berusaha menahan baji agar tidak pergi menyerang Kisaki karena Takemichi tahu ia tak mau melihat masa depan yang menyedihkan lagi. 39. Menangis karena Takemichi sadar ia tak berdaya untuk menghentikan Mikey yang sedang menghajar Kasutora dan akan membuat masa depan yang sama lagi. 40. Menangis karena melihat kematian baji Kisuke di hadapannya dan tekadnya diserahkan kepadanya. 41. Menangis karena berusaha menghentikan pertikaian antara Mikey dan Kasutora dan berharap mereka berhenti karena itulah keinginan baji. 42. Menangis karena Takemichi baru saja mengetahui kebenaran dari jimat yang disimpan oleh baji selama ini. 43. Menangis karena membayangkan akan terjadi perang cinta antara Draken melawan Mikey. 44. Menangis ketakutan ketika melihat Draken datang untuk menghampiri Emma dan Mikey yang dimana saat itu Takemichi masih belum mengetahui hubungan Mikey dan Emma. 45. Menangis terharu karena ia baru saja ditunjuk sebagai petinggi toman oleh Chifuyu karena ini merupakan mimpinya sejak awal yaitu menjadi petinggi dan semakin dekat dengan puncak toman dan mengubah masa depan. 46. Menangis karena kakinya tepatnya pahanya baru saja ditembak oleh Kisaki. 47. Menangis sedih ketika ia baru saja melihat temannya yaitu Chifuyu mati tepat di hadapannya. 48. Menangis marah dan sedih kepada Kisaki yang merupakan orang yang memancurkan kehidupannya. 48. Menangis dari sang MC yaitu Hanagaki Takemichi. 49. Jika ada yang terlewat atau ada masukan silahkan komentar saya di bawah ya. 49. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. 50. Jangan lupa like, share, dan komentar ya.